Asa kemampuan, anggota Polres Pemalang Jawa Tengah berlatih bela diri dan bongkar pasang senjata dengan mata tertutup. Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan petugas hadapi gangguan keamanan. Membuka rangkaian senjata, sekaligus merakit kembali. Semua ini dilakukan dengan mata tertutup. Para personil kepolisian dari Kesatuan Sabara Polres Pemalang ini unjuk kecepatan merakit senjata laras panjang. Dalam pelatihan ini butuh daya ingat, ketangkasan dan kecepatan, serta keterampilan tinggi. Dalam waktu kurang dari tiga menit, para personil wajib merakit senjata dengan posisi sempurna. Melengkapi ketangkasan ini, 75 anggota personil Sabara juga dilatih kemahiran bela diri, pengaturan lalu lintas yang taktis dan strategi menghadapi masa dalam kerusuhan. Pelatihan kemampuan ini sengaja dilakukan agar petugas selalu siap-siaga hadapi berbagai gangguan keamanan. Padahal pelaksanaan ini, persiapan menghadapi kenaikan BBM maupun kegiatan pengamanan operasi mililin dan tahun baru. Jelang kenaikan harga BBM dan pengamanan akhir tahun, pelatihan ini akan terus diintensifkan di setiap jalan kepolisian Pemalang, Jawa Tengah. Triano Saifullo melaporkan untuk NET. Satu!